Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, jadi kita lanjut ke masih tema Preservasi, konservasi arsip Nah kemarin kita bicara media simpan dan juga tinta Kita lanjut ke bagian berikutnya Yakni ini, melacak seni pelestarian arsip Kita lacak bagaimana manusia melakukan perawatan media simpan pada masa lalu sampai sekarang Oke, kita mulai dari sini Jadi kalau kita melihat ini, pelestarian, seni pelestarian Jadi preservasi dan konservasi Itu sesungguhnya sama tuanya dengan peradaban manusia itu sendiri Jadi ketika manusia sudah mengenal tulisan Maka ada hasret dari dalam diri manusia sendiri itu Untuk menyelamatkan atau ada upaya Merawat tulisan-tulisan tersebut Dari berbagai media Mulai dari batu, papilus, dan seterusnya Sampai sekarang media digital Jadi metode perawatan ini sebenarnya berbeda dari waktu ke waktu Dan tergantung dari satu bahan yang digunakan Dalam pembuatan dokumen atau arsip itu Nah, kira-kira 3.000 tahun yang lalu Jadi gulungan papilus Ketika medianya papilus Itu dikeringkan dan digulung Dan akan dibuka pada musim hujan Nah, ternyata Ini satu upaya untuk ini Apa namanya Menurunkan Menstabilkan kelembaban Sesuai dengan papilus tersebut Nah, kemudian Ada juga upaya untuk ini Melakukan pelindungan terhadap Serangga, kelembaban, dan debu Nah, bangsa Mesir Yunani, dan Romawi Pada waktu itu Ternyata Menyimpan arsip dokumen Dalam kotak silinder Dari kayu khusus Dan juga dari gading Nah, ternyata Kayu khusus Ini Kemungkinan besar Ini kayu cendana Dan juga gading Ini ternyata mempunyai Apa namanya Fungsi untuk ini tadi Ya Mencegah kelembaban Termasuk juga Mencegah debu dan Serangga Karena kan ditutup Itu Nah, sementara itu Di India Dan juga di Asia Timur lainnya Media daun palm Itu diikat Ya, dan disimpan Dalam kotak kayu Atau gading Nah, ini sama persis Metode Yang dilakukan di Apa namanya Romawi dan Mesir Serta Yunani Kuno pada masa itu Ya Nah, satu lagi Yang penting Di dalam kotak kayu Atau gading itu Diberi sepotong kain Yang disebut Bastas Nah, fungsi sepotong kain ini Ini kain khusus Yang digunakan di India Dan di Asia Timur Ternyata untuk Ini menyerap air Sehingga Apa, kelembabannya Bisa terjaga Ini Di India Nah, kemudian Ada juga Ya Dokumen Yang terbuat dari Media papirus Ini juga digunakan Ini ya Apa namanya Kayu cedar Kayu cedar itu Kayu cemara Ya Dan juga Daun jeruk Serta minyak jeruk Itu sendiri Digunakan untuk Ini ya Merawat Apa Arsip Dokumen Dengan media Papirus Ini Nah, ketika Media kertas itu Ditemukan Di Cina Maka Pada waktu itu Juga Dilakukan Upaya Perawatan Kertas itu Terutama Ini Antirayap Dan ini Disebut Ini Huangneh Nah, Huangneh Ini ekstrak Dari biji Pohon Gabus Ya Dan Ternyata Apa namanya Huangneh Ini Mampu Melestarikan Kertas Sampai Beratus-ratus Tahun Ini di Cina Nah, kemudian Ada lagi Bahan-bahan Untuk Ini apa Merawat Atau Melestarikan Kertas Ini ada Kamper Kamper Barus Yang Anda Gunakan Untuk Pakaian Itu dulu Sudah lama Digunakan Kemudian Ada Cengkeh Dan juga Minyak Cengkeh Itu sendiri Dan Minyak Kayu Putih Nah, selain itu Juga ada Apa Bau-bauan Khusus Atau Aromatik Bunga Tertentu Bunga Tertentu Ini dimasukkan Di antara Alaman-alaman Buku Kertas Tadi Media Kertas Untuk Melindungi Serangga Nah, praktek Ini juga Masih dilakukan Sampai Sekarang Nah, kemudian Sebelum abad Pertengahan Ya, pelestarian Tidak menimbulkan Satu masalah Besar pada Pada masa itu Sampai dengan Abad Pertengahan Karena Kualitas simpan Kertas Dokumen itu Sangat bagus Dan Biasanya Handmade Ya, buatan tangan Dan jumlahnya Sangat terbatas Ini Begitu juga Ini Penggunaan Velum Dan Perkamen Ini pada Masa Masa lalu Ini juga Menjadi bahan umum Yang sangat kuat Ya, karena Dia mempunyai Daya tahan Ya, yang Sangat Bagus Nah, kemudian Masuk Awal abad Ke-18 Ini permintaan Kertas Semakin Apa Tajam Oleh karena itu Kertas diproduksi Secara besar-besaran Dan mengurangi Kualitas Ya Pertama Bahan dasarnya Yaitu serat Ya, apa Bubur Apa namanya Bubur kayu Itu mulai dikurangi Dan Digunakan Bahan-bahan Kimia Nah, inilah Yang menyebabkan Apa Daya tahan kertas Menjadi Menurun Ya Ketika Apa namanya Ada Proses Ekonomisasi Jadi Ada proses Apa Pengurangan Ini apa Serat Kertas ini Nah Pada saat itulah Kemudian Para arsiparis Mulai sadar Bahwa Harus ada Metode tertentu Untuk melindungi Kerusakan Arsip Ya Terutama Yang Berbahan Kertas Ini Ya Kemudian Dilakukan Beberapa Riset Penelitian Ya Tadi Untuk menemukan Upaya Apa Perlindungan Kertas Tadi Ini Dan Kemudian Apa Riset itu Dilakukan Untuk Menemukan Apa Namanya Faktor 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 Penyebabnya Ya Di sini Di dalam Riset itu Diketahui Bahwa Cahaya Juga Mempunyai Menjadi Faktor Penting Dalam Proses Perusahaan Kertas Kemudian Serangga Ya Dan Kemudian Apa Namanya Berbagai Faktor Penyebab Itu Dan Ditemukan Apa Beberapa Bahan Untuk Pencegahan Di sini Disebut Ya Ada Cengkeh Tadi sudah Disebut Ternyata Cengkeh Masih Digunakan Lagi Kemudian Kampel Dan Ditemukan Gelatin Gelatin Ini Untuk Mengawetkan Kertas Tapi Gelatin Ini Tidak Digunakan Lama Karena Pada Awal Akhir 18 18 18 Penggunaan Gelatin Dibatasi Karena Ini Mengandung Racun Yang Sangat Berbahaya Bagi Manusia Kemudian Ditemukan Hipoklorid Ini Sebagai Alat Sebagai Bahan Untuk Memutihkan Kertas Penggunaan Hipoklorid Ini Juga Merupakan Satu Upaya Untuk Ini Tadi Apa Namanya Perlindungan Kertas Atau Agar Kertas Menjadi Awet Nah Kemudian Tahun 18 29 Ini Apa Murai Jadi Riset Itu Terus Dilakukan Untuk Melindungi Arsip Dokumen Termasuk Buku-buku Ya Ini Nah Murai Ini Melakukan Riset Ini Bukunya Praklik Rorema On Modern Paper Dan Seterusnya Blah Blah Ini Terbit 18 29 Nah Murai Ini Mencoba Melihat Ini Uji Keasaman Kertas Menggunakan Sirop Violet Dan Sirop Violet Ini Mengandung Antosianin Dan Ini Digunakan Sampai Sekarang Jadi Digunakan Juga Sebagai Indikator Perubahan PH Ya Itu Nanti Kita Pada Waktu Praktik Kita Tunjukkan Jadi Ada Kertas Berwarna Warni Jadi PH Yang Ideal Itu Adalah 6 Sampai 7 Kemudian Ada Lagi Faraday Ini Juga Melakukan Riset Dia Menemukan Ternyata Kerusahaan Kulit Binding Buku Itu Karena Gas Selain Itu Juga Karena Disimpan Di Ruangan Yang Suhunya Tinggi Ini Kertas Kemudian Ada Lagi Lightone Ini Juga Melakukan Riset Dan Menerbitkan Buku On The Library Dan Seterusnya Ini Menemukan Penyebab Kerusahaan Kertas Itu Ternyata Gas Lampu Kemudian Ada Lagi Bahan Kimia Efek Panas Cahaya Dan Serangga Ini Nah Dari Hasil Hasil Penelitian Itulah Kemudian Dilanjutkan Dengan Penelitian Penelitian Yang Lebih Sistematis Untuk Ini Tentang Apa Perawatan Kertas Konservasi Dan Restorasi Terutama Pada Riset Lanjutan Ini Ditujukan Untuk Melestarikan Warisan Budaya Pertama Yang Printed Yang Tercetak Atau Tertulis Di Dalam Media Kertas Oke Nah Setelah itu Dilanjutkan Suatu Konferensi Internasional Pertama Ini Juga Tadi Ada Upaya Untuk Melestarikan Arsip Untuk Menyelamatkan Fisik Arsip Ini Nah Konferensi Internasional Pertama Ini Di Adakan Di Perpustakaan Sainggal Tahun 1899 Eh 1998 Nah Ini Inisiatornya Adalah Ini Penjaga Perpustakaan Fatikan Kardinal Fran L Nah Kardinal L Ini Memperkenalkan Proses Penguatan Naskah Yang Rusak Dengan Pelapis Kasasutra Transparan Nah Ini Nanti Digunakan Metode Ini Untuk Apa Penyelamatan Arsip Arsip Kertas Dan Juga Penggunaan Adonan Perkamen Baru Dan Gelatin Untuk Restorasi Untuk Memperbaiki Naskah Dari Bahan Perkamen Yang Rusak Nah Kemudian Dilanjutkan Lagi Ini Konferensi Yang Diadakan Oleh Arsip Paris Di Dresden Ini Pada Tahun 1899 Eh 99 Kemudian Dilanjutkan Lagi Dengan Kongres Internasional Perpustakaan Di Paris Tahun 1900 Nah Inilah Yang Dianggap Sebagai Tidak Awal Munculnya Kesadaran Dari Dari Para Pustakawan Arsip Paris Untuk Mengembangkan Seni Dan Teknik Konservasi Dan Reservasi Secara Ilmiah Ini Ya Kemudian Sejumlah Teknik Baru Juga Ditemukan Dalam Ini Konservasi Dan Restorasi Diantaranya Adalah Ini Penelitian Mengenai Apa Penetralan Kertas Kemudian Polusi Udara Dan Dampaknya Pada Kertas Kemudian Pengaruh Asam Dan Kotoran Lainnya Kemudian Apa Cara Mengentasi Kertas Yang Menguning Kerusahaan Akibat Serangga Dan Jambur Kemudian Ada Dampak Iklim Kelembaban Suhu Kemudian Kondisi Lingkungan Dan Termasuk Juga Pengaruh Omegan Ya Ini Nah Riset-riset Itu Kemudian Terus Dikembangkan Akhirnya Juga Ini Di bidang Restorasi Pengembangan Proses Untuk Melestarikan Ini Ya Terutama Bahan Bustaka Binding Dari Kulit Kulit Buku Kemudian Juga Ditemukan Metode Humigasi Ya Kemudian Penguatan Dokumen Yang rapuh Dengan Film Solulusa Asetat Ya Kemudian Penggunaan Kertas Tisu Yang Sekarang Terkenal Itu Apa Tisu Jepang Ya Kemudian Bagaimana Mengatasi Pemut Bintik Bintik Hitam Di atas Kertas Ya Dengan Ini Kloraminti Dan lain-lain Jadi Ini Satu Proses Tadi Ya Apa Pengembangan Preservasi Konservasi Karsipan Termasuk Bahan Bustaka Oke Saya kira itu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh